Hai hasilnya ini tak lepas dari para jumlah maksud tertentu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya berharap kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada antun semuanya Alhamdulillah 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 Ya Kauan Muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di dalam membahas hal-hal yang viral yang kita bisa mengambil manfaat darinya Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan ada video anak-anak kecil Yang viral ya Masya Allah mereka anak-anak SD ya dan ini dari pusat tren yang ada di Papua Ya pesan tren yang ada di Papua ya berdasarkan disitu keterengannya Nah ternyata di pusat tren di Papua juga itu ternyata di Papua juga itu ada pusat tren Yang kualitasnya seperti yang ada di video ini yang telah viral ya kita lihat saja Dia baca surah ini anak kecil Mereka melakukan praktik ibadah Dan Mereka Si imamnya ini membaca surah Tahrim Terkait dengan Menjaga keluarga dari Siksaan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia Dan penjaga-penjaganya itu para malaikat yang Keras Tetapi tidak Bermasyid kepada Allah SWT Kita saksikan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Saya lebih senang Kalau tidak di posting orang-orangnya seperti ini Ya tidak usah harus viral Ya karena dikhawatirkan kena AIN Ya dikhawatirkan kena penyakit Penyakit AIN Ya karena Pernah kejadian di sebuah pusat tren Yang pernah kami ajar ada seorang anak-anak SD luar biasa bahkan orang-orang dewasa itu kalau dia bermain bola di sore hari kemudian tahrim di masjid dia berhenti, kemudian dia pulang dia mandi, dia bersendirinya datang ke masjid, salat maghrib tunggu, orang yang tunggu salat maghrib akan dilaksanakan nah, setelah itu dia salah sunnah di masjid kemudian diambil Al-Qurannya dia mengaji, dia merujak hafalannya begitu terus dilakukan, Masya Allah jadi pujian-pujian, jadi orang takjub dengannya, Qadarullah setelah naik SMP dia orang yang luar biasa banyak sekali pelanggarannya sudah malah salat, ya seperti itulah, karena itu disebabkan oleh AIN, penyakit AIN, maka yang begini-begini, tidak usah di posting-posting, biarkan saja mereka berada dalam lindungan Allah SWT salah dari penyakit AIN oke, mungkin ya teman-teman itu mungkin yang dapat kami bahas ya pada kesempatan kali ini Masya Allah, luar biasa kita doakan anak kecil ini semoga menjadi Imam Salaf ke depannya semoga Allah SWT memimpinnya ke tempat yang lebih baik dan Alhamdulillah akhirnya di Papua sana ada pesantiran pesantiran Sunnah semoga tersebar Islam di Papua dan semoga Allah SWT menjaga mereka ini menjadikan mereka adalah orang-orang Salafi ya bang, kenapa Salafi lagi ya, oke lah itu saja yang kita bahas ya tidak usah kita bertingkar lagi oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalameen